Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak-Ibu peserta seminar nasional ke-8 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Nusa Cendana nama saya Renis Karayda Manti saat ini saya bekerja di pusat data statistik informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pagi ini saya akan menyampaikan paparan terkait dengan profil sosial ekonomi pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang terdaftar sebagai anggota Kusuka Nah outline paparan saya pagi ini yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian metodologi, hasil dan pembahasan dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi Nah Bapak-Ibu sekalian salah satu sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha Nah dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan ini maka KKP melakukan pendataan secara standar sistematis serta terintegrasi dengan data Dukcapil melalui program pendataan pelaku utama sektor Kelautan dan Perikanan atau dikenal sebagai Kusuka Pendataan ini meliputi data pelaku usaha yang tersinkronisasi dengan data NIK dan KK serta data sarana usaha Data Kusuka diharapkan menjadi data utama dalam penyelenggaraan program bantuan pemerintah pemberdayaan masyarakat serta penyeluruhan kredit usaha program LPM UKP Mendukung program tersebut, maka profiling pelaku usaha baik berdasarkan bidang usaha dan skala usaha sangatlah penting Nah Bapak-Ibu sekalian apa sih Kusuka itu ya? Mungkin Bapak-Ibu ada yang bertanya tentang Kusuka Jadi Kusuka itu merupakan singkatan dari kartu pelaku utama sektor Kelautan dan Perikanan yang digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Permennya sudah ada yaitu Permen 42 tahun 2019 tentang pelaku utama sektor Kelautan dan Perikanan Nah Kusuka ini kami jadikan sebagai database tunggal ya pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang dimanfaatkan oleh KKP dalam hal menentukan kebijakan terkait dengan program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Siapa saja sih yang boleh mengikuti Kusuka yaitu ada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan, dan petang bergaran Kusuka diberlakukan di seluruh Indonesia selama menjadi pelaku usaha Kelautan dan Perikanan dan dapat diperpanjang setiap lima tahun Bagaimana cara mendapatkan Kusuka? Bisa langsung mengisi online di satu data KKP GoID atau mengumpulkan form offline ke Dinas Kelautan dan Perikanan atau UPT di lokasi terdekat Nah dalam hal mendapatkan Kusuka ini juga dapat didampingi oleh penyeluh Kelautan dan Perikanan jika diberikan Nah ini merupakan lingkup pelaku utamanya ya jadi kategori Kusuka ini ada perseorangan dan korporasi sedangkan pelaku utamanya ada petambak garam, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan pengasar ikan Ada pun eselon satu atau badan di KKP yang bertanggung jawab terkait dengan pelaku utama ini kalau petambak garam ini di bawah Direkturat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, nelayan, di bawah Direkturat Jenderal Perikanan Tangkap, pembudidaya ikan, di bawah Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya, sedangkan pengolah ikan dan pemasar ikan ini di bawah bimbingan dari Direkturat Jenderal Pengelolaan Ruang Lautan Produk HP dan BKIPM Nah dalam hal pendatang Kusuka ini ada blok umum dan blok khusus ya jadi untuk perorangan ini merupakan hal-hal yang variable atau variable-variable yang kita data NIK, nama, NPWP, SIUP, dan seterusnya sedangkan untuk korporasi ini ada bentuk usahanya, nama instansi atau korporasi, alamat kantor, nomor telepon, NPWP, nomor SK, pengesahan, akte pendirian, dan seterusnya Nah ini contoh untuk isi blok khusus, ini kami contohkan untuk nelayan dan pembudidaya ikan ini kalau nelayan yang kita data, ini ada profesi apakah dia berprofesi sebagai nelayan itu apakah itu bukan profesi utama atau tambahan kemudian ada total pendapatan kotor kemudian sarana penangkapan atau pengangkutan ikan berdasarkan jenis usaha, pendaratan, perairan, status milik jenis kapal, nama kapal, dan seterusnya sedangkan untuk pembudidaya ikan ini apakah dia sebagai pembudidaya ikan ini sebagai profesi utama atau tambahan kemudian kita data juga total pendapatan kotor tahunan dan sarana budidaya ikan yang dimiliki Nah kusuka ini merupakan integrasi data pelaku utama yang ada di KKP jadi yang dulunya mungkin ada kartu nelayan kemudian ada kartu pembudidaya ikan kemudian dari baik KIPM menerbitkan PPJK ini dijadikan menjadi satu kartu yaitu kartu kusuka Nah fungsi data kusuka yaitu dari sisi identitas ini merupakan integrasi semua kartu identitas pelaku utama sektor KP di KKP menjadi satu kartu kemudian integrasi satu data stakeholder KKP yang dapat digunakan lintas eselon dan juga tentunya pemanfaatan data dengan pementerian lembaga lain dari sisi perlindungan kusuka sebagai prasyarah calon penerima bantuan pemerintah asuransi nelayan dan asuransi lainnya dari sisi pemberdayaan kusuka dijadikan sebagai prasyarah calon penerima bantuan pemerintah dari unit eselon teknis penyelur bantuan dan juga permohonan pengajuan kredit dari LPU MKP atau Mitra LKB atau LKB penyelur kredit perikanan dan kelautan dari sisi pelayanan kusuka sebagai prasyarah pengajuan permohonan izin yang dikeluarkan oleh semua eselon satu teknis pengelola perizinan di KKP dan juga sebagai prasyarah pemberian sertifikat bagi dokumen pendukung usaha kelotaan perikanan yang dikeluarkan oleh unit teknis pengelola sertifikasi di KKP dan juga sebagai prasyarah penggunaan layanan karantina KKP dari sisi pembinaan kusuka sebagai prasyarah untuk mendapatkan program pelatihan di bidang KKP dan juga sebagai prasyarah untuk mendapatkan program penyeluruhan untuk keperluan monitoring dan evaluasi ini kusuka juga bermanfaat dalam hal sarana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di KKP dan lintas KL sebagai dasar perencanaan program dan pengambilan kebijakan dan integrasi program penggiatan dengan kementerian dan bagian lain nah tujuan dari penelitian dan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk melakukan analisis profil pelaku usaha baik bidang usaha sebaran maupun skala usahanya dan memberikan rekomendasi dalam rangka percepatan pendataan kusuka untuk semua bidang jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari data pelaku utama sektor kotak perikanan atau kusuka ini dari KKP berprofesi yaitu ada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan, dan petang bergaram metode yang digunakan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini kami menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengetahui nilai variable baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain ini merupakan kegunaan Anda atau mengapa kita memilih metode analisis deskriptif artinya dalam hal penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variable itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variable lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi menurut Sugiono tahun 2018 ada pun tahapan dalam menggunakan pendekatan analisis deskriptif ini menurut Sukarby 2014 yang pertama yaitu kami mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif kemudian membatasi dan merumuskan permasalahan dengan jelas kemudian menentukan tujuan dan manfaat penelitian melakukan sudi pustaka kemudian menentukan kerangka pikir dan pertanyaan penelitian atau hipotesis kemudian mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal menentukan populasi sampel teknik sampling dan seterusnya kemudian mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevant dan membuat laporan nah Bapak Ibu sekalian ini merupakan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yaitu petambah garam ini S1 yang menaunginya yaitu di CEN pengelolaan ruang laut ini petambah garam merupakan setiap orang yang melakukan usaha pergaraman, baik tambak maupun non-tambak kalau nelayan apa? nelayan adalah nelayan pembeli kapal dan anak buah kapal pembudidaya ikan setiap orang yang mata pencahirannya melakukan pembudidayaan ikan baik tawar laut maupun payau pengelolaan dan pemasar ikan pengelolaan ikan terdiri dari unit pengelolaan ikan unit pengelolaan produk non-konsumsi dan cold sourate sedangkan pemasar ikan yaitu meliputi pedagang ikan grosir dan eceran nah kemudian kami dalam melakukan profiling ini tentunya perlu mengetahui terlebih dahulu skala usahanya nah ini kami mengambil dari undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan pembudidaya ikan dan petambah garam dalam undang-undang 7 tahun 2016 ini sudah tertera ya kategori apa namanya untuk pembagian skala usaha kalau nelayan dapat kita lihat disini ini nelayan kecil yaitu nelayan dengan total ukuran kurang atau sama dengan 10 dt kemudian juga ada nelayan tradisional nelayan buru dan nelayan buru sedangkan untuk pembudidaya ikan ini dibagi menjadi pembudidaya ikan kecil yang menggunakan teknologi sederhana dan pemilik lahan budidaya yang menggunakan teknologi sederhana atau teknologi semi-intensif nah kalau pembudidaya ikan ini dibagi lagi menjadi pembenihan dan pembesaran ini bisa dilihat disini luas lahannya ya ada kategori luas lahan ya bagi air tawar, air payau, dan air laut sedangkan petambah garam ini dikategorikan ya klasifikasinya menjadi petambah garam kecil termasuk perebusan ada penggarap tambak dan pemilik tambak garam nah ini merupakan skala usaha yang sebagai pendoman kami dalam melakukan profiling nelayan, pembudidaya ikan, dan petambah garam nah sedangkan untuk skala usaha pembudidaya ikan hias serta pengolah dan pemasar ikan ini kami ambil dari undang-undang tak nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah ini kita lihat dari penghasilan tahunan untuk masing-masing pelaku usaha jadi ada di kelompokannya ya ada mikro, kecil, dan menengah ini bisa dilihat nanti pengolah pengolah dari penghasilan tahunan nah setelah kami pelajari dari pendoman kami ya undang-undang nomor 7 dan undang-undang nomor 20 tadi maka hasil dari profiling pelaku usaha Kewalatan Deprikanan seperti berikut jadi disini merupakan pelaku usaha sektor Kewalatan Deprikanan berdasarkan skala usaha bisa dilihat disini ya jadi kusuka yang sudah didata oleh KKP ini nelayan yang paling banyak ya jadi nelayan untuk skala kecil ada 577.915 orang kemudian disusul oleh pembesaran payau pembesaran atau pembudidaya ikan payau air payau ini ada 260.101 orang ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian bahwa untuk Indonesia pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan masih didominasi oleh skala kecil walaupun skala menengah dan besarnya ada tapi yang dominan yaitu skala kecil nah kemudian kami coba memetakan sebaran pelaku usaha ya berdasarkan wilayah disini dapat dilihat untuk nelayan apa yang bulat-bulat ini semakin besar bulatan ini menunjukkan semakin besar jumlahnya semakin kecil bulatan semakin kecil jumlahnya disini kita lihat bahwa dari warnanya ya untuk warna untuk besar itu biru muda kecil biru tua menengah orange kita lihat disini juga didominasi oleh skala kecil ya ada juga skala besarnya juga ada menengah juga ada tapi memang masih didominasi oleh skala kecil bisa dilihat disini untuk nelayan ya di Pulau Jawa ini banyak kemudian di Sulawesi juga banyak dan Sumatera bagian utara ini banyak ya kita lanjut ke sebaran pelaku usaha pembudaya ikan menurut skala usaha ya disini juga sama kategorinya besar kecil dan menengah untuk besar biru muda kecil biru tua dan menengah orange ini juga pembudaya ikan masih didominasi oleh pembudaya ikan skala kecil ini bisa dilihat disini bahwa pembudaya ikan yang banyak ini ada di Sulawesi Selatan kemudian ini ada Jawa Tengah ya Jawa Barat, Jawa Timur ya kemudian juga Lampung, Sumatera ya Sumatera Selatan bisa dilihat Bapak Ibu sekalian bahwa untuk pembudaya ikan didominasi di Jawa dan Sulawesi Selatan sedangkan untuk petabak garam petabak garam ini untuk non-tambak non-tambak ini yang garam bus ini didominasi di Provinsi Aceh tapi tetap skala kecil ya dan juga di NTT untuk skala kecilnya kemudian untuk petabak garam tapi dengan metode tambak ini juga bisa dibedakan menjadi skala besar kecil dan menengah ini bisa dilihat disini Bapak Ibu sekalian bahwa didominasi di Jawa Timur kemudian Jawa Barat ini ada apa nih? Banten ya nah disini juga Nusa Tenggara Timur juga banyak garamnya dan Sulawesi Selatan namun masih didominasi oleh skala kecil untuk pengolahan ikan unit pengolahan ikan ini juga masih didominasi oleh skala kecil kita lihat disini dominasi untuk unit pengolahan ikan masih di daerah Jawa dan Nusa Tenggara dan sedikit di Sulawesi Selatan kemudian beberapa di Sumatera dan Kalimantan sedangkan untuk pemasar ikan ini juga didominasi untuk skala besar kecil menengah ini apa namanya didominasi di daerah Jawa untuk pemasar ikan ini Sulawesi juga banyak Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan ini banyak ya untuk pemasar ikannya cuma masih didominasi oleh skala kecil nah kemudian kalau berdasarkan gender ini Bapak Ibu sekalian ini mungkin sekilas saya sampaikan bahwa untuk melayan memang didominasi oleh laki-laki ya 98% laki-laki kemudian pembunuh di daerah ikan juga masih laki-laki ya 86% kemudian petambah garam juga laki-laki sebesar 77% nah sedangkan pengolah ikan dan pemasar ikan ini didominasi oleh perempuan pengolah ikan jumlah pengolah ikan yang perempuan ada 83% dari total sedangkan rumah sarikan ada 64% nah Bapak Ibu sekalian kami juga perlu menginformasikan bahwa Alhamdulillah kusuka juga sudah digunakan oleh Kementerian Sosial dalam hal penyaluran bantuan sosial tunai pada tahun 2020 di sini juga kami sudah mapping ya data kami dengan data Kementerian Sosial Alhamdulillah juga kusuka sudah masuk ke DTKS Kementerian Sosial dan ini merupakan provinsi dan total pelaku usaha yang telah mendapat BST dari Kementerian Sosial itu ada 191.730 orang yang terdiri dari nelayan pemasar ikan pembudaya ikan pengolah ikan dan ketambah garam kemudian kusuka juga Alhamdulillah sudah digunakan oleh Kementerian Kooperasi dalam hal penyaluran bantuan biaya operasional pada tahun 2020 ini ada 93.633 orang yang terdiri dari nelayan pemasar ikan pembudaya ikan pengolah ikan dan ketambah garam jadi Alhamdulillah pemanfaatan data kusuka ini juga sudah dimanfaatkan oleh Kementerian Lain nah dalam hal apa pemanfaatan data kusuka untuk Kementerian Lain karena sudah bisa dibagi skala usaha maka kami baik dari KKP KMNKOP dan KMN Sosial sudah bisa mengkategorikan mana yang skala kecil menengah dan besar tentunya untuk yang dapat menerima bantuan pemerintah ini khusus untuk skala kecil nah terakhir ini merupakan kesimpulan dan rekomendasi kesimpulannya bahwa profiling pelaku usaha perikanan baik nelayan pembudaya ikan pengolah dan pesan ikan serta petambah garam berdasarkan skala usaha dapat mendukung program penyaluran bantuan langsung tunai Kementerian Sosial dan Kementerian Kooperasi dan UKM kemudian kecepatan pendataan kusuka antar bidang usaha masih beragam jadi perlu langkah percepatan pendataan bagi semua bidang usaha ada pun rekomendasi dari penelitian ini yaitu perlu adanya kebijakan percepatan pendataan kusuka dan perlu adanya pengembangan aplikasi mobile mendukung kemudahan pendataan mandiri yang bisa menjawab kebutuhan pendataan yang bisa mencapai seluruh pelosok Indonesia nah Bapak Ibu sekalian demikian penyampaian paparan dari kami terima kasih telah menyimak paparan kami di channel Youtube Universitas Undana ya Usa Cendana apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf apabila hitafiq wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih